Jumpa kembali dengan anak DIY, Do It Yourself. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba mengganti filter udara Nissan Serena C26. Letaknya tersembunyi di dalam sana. Kita akan membuka pengaitnya seperti ini. Satu, dua, dan penutup atasnya sudah bisa diangkat. Di bagian ini terdapat tonjolan untuk memudahkan jari telunjuk Anda. Filter sudah kelihatan dan siap dikeluarkan. Namun, kalian harus berhati-hati dengan ujung berikat aki yang tajam ini, karena dapat merusak bagian bawah filter. Sebelum melanjutkan, silakan tekan subscribe serta notifikasinya agar tidak ketinggalan info penting lainnya. Waduh, ini kotor sekali. Di sini bisa kita lihat bagian filter yang sobek, karena pernah terkena ujung berikat yang tajam. Kondisi seperti ini sudah tidak bisa dipakai lagi, jadi harus menggantinya dengan yang baru. Dan, di sini sudah saya siapkan, tinggal kita pasang. Walaupun beda warna, yang penting, tipe dan ukurannya sudah sesuai. Sebelum kita masukkan, sekali lagi, hati-hati dengan benda tajam ini ya. Untuk mengantisipasinya, saya tutup saja dengan kain kering ini. Oke, sekarang kita bisa masukkan dengan lebih aman. Angkat penutupnya, lalu masukkan. Di tahap ini, perlu ketelitian dan sedikit kesabaran, agar letak filternya betul-betul pas. Jika sudah, kita tutup kembali dan kunci kedua klemnya. Jika sudah bisa tertutup rapat seperti ini, berarti pekerjaan kita hari ini sudah selesai. Bagi kalian yang suka dan terbantu dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Jika sudah, kita sudah menonton!